Presiden Jokowi Dodo mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi dan bekerja sama dengan baik dalam hal pengendalian banjir dan bencana alam, terutama di wilayah Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Dalam rapat ini, Presiden mengundang enam kepala daerah termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Hali. Terima kasih. Hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbayabakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala BNPB Doni Monardo. Dalam rapat ini, Presiden Jokowi Dodo mengajak seluruh pemangku kepentingan, yaitu kementerian dan lembaga terkait, serta para kepala daerah untuk melakukan evaluasi, serta menguatkan kerja sama dalam pengendalian banjir dan bencana alam. Saya mengajak kita semuanya untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir, pengendalian bencana alam, dari hulu sampai ilir, sehingga betul-betul kita memiliki strategi besar, jangka pendek, menengah dan panjang. Yang saya tahu, master plan ini juga sudah ada, tetapi saya kira implementasi perlu lebih detail lagi, kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Ekspresi tegang ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga kepala daerah lainnya, saat Presiden Jokowi Dodo menyampaikan arahan. Presiden meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan banjir dan bencana alam, termasuk turut mensukseskan upaya normalisasi sungai di kawasan perkotaan. Kepada Anies Baswedan, juga kepala daerah lainnya, Jokowi meminta agar membantu merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai, termasuk di pinggiran sungai Ciliwung, agar program normalisasi sungai yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa berjalan lancar. Jokowi menyebut, perlu banyak pemenahan yang perlu dilakukan, baik di wilayah hulu maupun di wilayah hilir, untuk mengurangi potensi banjir yang terjadi setiap tahunnya di wilayah Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya.